Terima kasih telah menonton Selamat datang di Baby Bincang Bincang with Gabby Aku kan bertahan, bintang bukan di luar Lagi syuting ini Tapi janji yang terucap, terucap aku bintang Lu jan ya? Kamu Gabby? Iya Kita kan pernah ketemu Iya, mau gak kamu jadi bintang tamu aku aja? Bintang disini? Iya Boleh boleh Yaudah yuk Halo Baby, ini dia yang bikin aku bingung harus memilih siapa Njen Anak Sule Jadi aku denger suara kamu Bagus Amin, makasih Kamu penyanyi ya? Ini, ngamen Aku lagi Pengen coba fokus di nyanyi Kalau penyanyi itu sebelum manggung emang harus makan kecap sama jeruk nipis? Gak selalu sih, setahu aku itu kalau misalnya yang tonggorokannya gatel Atau kayak udah mulai gak enak Pakai itu Aku juga sempat nanya ke Aiki, Takutri Mereka juga kayak gitu Kalau penyanyi manggung pakai mic bekas orang, belum gak sih? Apa kamu kayak punya mic sendiri? Sebaiknya lebih baik ada mic sendiri sih Daripada bau baham kan Eh, tapi pernah gak? Kayak micnya bau Kamu nyanyi Enggak Tau ya Gak tau ya Kamu punya mic sendiri tapi? Iya, ada Harganya berapa? Wah, gak tau ya Kalian tahu aku harganya Bisa? Atau kan kalau misalnya pakai mic orang lain kan biasanya dibersihin dulu sama Kamu punya acaranya Iya sih Iya Gak tau dong Gak tau 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 Ini kan selalu ada ridersnya kan Kalau kamu mau manggung itu ridersnya apa? Enggak ada sih Aku tuh tipikal orang yang kalau ada kegiatan atau acara besar Atau bahkan manggung Aku tuh gak bisa makan gak bisa minum Kenapa? Oh iya sih Gak tau aku gak bisa Jadi nafas setelah nyanyi misalnya beres Baru disitu aku makan banyak Minum banyak Tapi kan ada juga beberapa rakyat nyanyi yang kayak Sebelum manggung mereka makan banyak atau apa Sebenernya aku gak bisa Minum aja tuh aku dikit Tau takut banget Santai aja tau Gak mas manggung Kalau bisa aku manggung nih Menurut kamu aku ridersnya apa? Riders kan sesuai jiri sendiri Apa tau? Iya sih Aku tau aku mau ridersnya apa? Apa? Aku mau selalu ada kamu Boleh gak sih? Boleh banget sih Tapi itu biasanya ngaruh tau Kalau bawa orangnya bawa keluarga Kayak gitu-gitu Itu ngaruh banget Kayak kita semangat nih Jadi maksimal nyanyinya Emang kamu pernah ditemenin siapa? Biasanya kalo paling seneng sih Diliatin keluarga ya Walaupun pasti lebih deg-degan Diliatin ayah Diliatin Aiki Lebih deg-degan banget Aku boleh nyanyiin kamu gak? Boleh Mau nyanyi apa? Kamu aku nyanyi apa? Apa aja? Apa aja? Ini dua tajam kali ya? Iya dong Lalu lagu apa? Lagu Aiki Apa nyanyi gue Aiki? Oh kamu nyanyi dulu Berada Hikmukanmu Mengajarkanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Wow Bagus banget suaranya Kamu juga bagus Kisahnya suara beli gitu Gila aja Bagus Kamu emang bisa nyanyi? Hobi Hobi Belajar apa? Emang autoridak? Aku les Oh les Iya Lesnya ini Iya Tapi aku Udah cocok Belum mau jadi temen duet kamu Cocok? Boleh nanti kita kapan-napan duet Boleh dong Please Aku mau Kamu bikinin aku lagu gak? Lagu apa? Lagu yang cocok buat aku Aku tuh gak bisa lagi bikin lagu Enggak pasti bisa lah suatu hari Iya suatu hari Nanti aku bikin Aku juga lagi belajar bikin lagu Oh iya bikin lagu Enggak sih Tapi kayak Aku ngerasa kayak Masih suatu hari nanti aku mau bisa Bisa Sama aku juga gitu Cuman kalo sekarang-sekarang aku masih belum bisa Aku masih banyak nanya gitu Kayak cara bikin lagu yang bener Karena gak Kalo bisa bikin lagu sendiri nih Udah nemu liriknya kayak Aduh alay 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 Aku mau dong nyanyiin kamu Nyanyi apa? Lagu Lagu kesukaan kamu Lagu yang jam Kenapa pernah denger sih? Oh terbenernya lagunya ya? Lagi nyanyi Lagi nyanyi Lagi nyanyi Lagi nyanyi Di foto mas Udahnya baru Lagi nyanyi Terus Sekarang aku recycle gitu Jadi Aku bikin versi aku sendiri Hmm Kan tapi kita pernah ketemukan sebelumnya Iya First impression kamu ke aku apa? Ehm Waktu diem kontrol show ya? Ehm Aku ngeliat Wah ini orang bule mana nih Jadi berarti Dia pendiem banget ya waktu itu Emang iya? Iya kamu diem banget Maksudnya kan Tapi kan yang BA lain juga pada diem? Iya sih Cuman maksudnya dari semua itu Yang keliatan paling diem tuh Kamu Walaupun aku juga pendiem Kamu juga pendiem sih? Iya emang aku pendiem Tapi aku cantik gak menurut kamu? Cantik lah Terima kasih ya Dari 1 sampai 10 berapa? 16 lah Gak banyak banget sih Gak banyak banget sih Kamu juga ganteng Aduh bang Gak banyak Kalo aku waktu pertama kali liat kamu Aku tuh kesel sama Tuhan Kenapa? Kenapa baru dapet kesempatan Ketemu kamu tuh kemarin Oh Tapi sekarang aku bersyukur banget Bisa ketemu lagi Gak banyak banget Dia pasti kayak gini ke semua Bintang tamu ya? Enggak Semuanya emang ini Enggak Iya lagi? Enggak kok Tapi kakak kamu beneran dari hati Kenapa? Kenapa baru dapet kesempatan Ketemu kamu tuh kemarin Oh Tapi sekarang aku bersyukur banget Bisa ketemu lagi Aku tuh yang udah baca ini sama sekali Aku tadi peneran dari otak kamu sendiri Kamu kan artis ya? Iya Terus kakak kamu juga artis Rizky Fabian artis Iya kan kakak aku Kamu pengen Bingin kerajaan artis ya? Enggak sih Atau emang kalian ditakdirkanmu jadi artis? Wow ini agak ke dalam nih Gak tau akulah Itu kan pilihan mereka juga Tapi kamu kayak langsung Langsung jadi artis gitu Atau kayak ada prosesnya gitu sih? Atau deh mungkin orang-orang tuh tahu Gara-gara Aya gitu Aiki Mungkin aku kayak sekarang Pengen dikenal sebagai penyanyi aja Tapi nyaman gak sih jadi artis kamu? Kenapa ngerasa aku artis? Ngerasa kayak Kenapa sih gue Di keluarga artis Capek gitu Enggak sih Karena aku jarang keluar juga kali ya Kesel gak sih Kalo banyak yang bilang Kamu tuh terkenal Gara-gara Aya Seluka kamu Ya gimana ya Mungkin dari sebelum aku lahir Juga mereka udah Kayak gitu Eh kalo Aiki udah lahir deng Maksudnya Kalo itu kan mau gak mau Apalagi mereka dikenal banyak orang Makanya sebisa mungkin Ya aku punya Karya-karya sendiri Biar orang-orang tuh tahu Kalo aku penyanyi Yang punya karya ini Karya ini karya itu Tapi ini kayak gitu Kamu Suka minta foto gak Kalo ketemu sama Suha Sama Rizky Hubianto? Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Kalo itu tanda tangan? Tanda tangan jarang Iya tanda tangan dong Kapan lagi ketemu mereka coba Kapan lagi Kapan lagi Kapan lagi Nantilah aku coba minta tanda tangan Tanda tangan Tanda lahir kalo bisa ya Aku mau tahu Tanda tangan mereka Ayo nanti aja ketemu di rumah kalo mau Tanda tangan 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 yang bisa tanpa teks-teks gitu tapi kamu pernah gak kayak nyeletuk nih ngejok tapi kayak dari otak kamu sendiri gitu pernah tapi kayak lucu banget itu loh sampe satu studio ketawa banget nggak tahu nggak nyadar kalau nyentuk-nyentuk gitu tiba-tiba aja ketawa itu ketawa kamu lebih jadi milih nyanyi apa ngehost nyanyi ngehost apa komedian nyanyi atau aku kayak pingin fokus nyanyi karena emang dari kecil tuh aku pengen jadi menyanyi dari kecil karena kan ngelihat Aiki itu dari dulu emang seneng sama musik tapi bisa gitu ya kayak satu keluarga bagus semua gitu kayaknya turunan Mama juga juga kan almarhum nyinden dulu kamu pernah manggil ayah kamu Sule sering kalau di rumah jarang sih biasanya kalau minta maaf cuman karena waktu itu keseringan ngehost aku pernah nggak sengaja gitu manggil hampa ayah selesai Oh semuanya mau minta maaf sama salibu terus ayah kamu gimana atau dia emang biasa aja di pantai Sule juga ya nggak marah atau enggak bisa aku kalau kayak gitu aku langsung bilang maaf aku mau bahas Kenzie lagi dong boleh kamu sedeket apa sih sama Kenzie deket main deket kita kan main game bareng tapi kamu kayak ketemuan sama dia berapa kali biasanya 45 kamu main ML sih dulu main lagi dong terus mabar sama aku aku tapi jarang main Mobile Legends kok masih inget gak kamu paling jago pake hero apa terakhir aku main sih nggak ada yang jago ya cuman paling aku paling suka pake Gregor karena kamu sukanya pake link kenapa link tahunnya my darling kalau aku dia memang sukanya pake hyper kenapa tapi kalau dideketin kamu aku jadi bumper hur Happiness ini nggak bisa gamba-gamba lagi ya udah dan ny dominating kasih Hidup aku mau nanya nih kalau di sekolah paling nakal ngelakuin apa aku nggak nggak sama sekali aku aku anak-anak baik banget di pojokan gitu duduknya iya aku paling pojok tapi enak sih kalau paling pojok tuh pasti yang dilihat sama guru tuh yang kayak paling berisik gitu padahal enggak main HP paling tapi enggak pernah ketahuan juga iya aduh maaf ya kamu duduknya di mana kalau di kelas? aku di belakang paling ujung enggak enggak paling ujung pokoknya di belakang aja enggak suka aku di depan enggak aku enggak nakal aku di sekolah pernah ngelakuin apa apa ya enggak nggak ada sih aku sekolah diam-diam mulu kalau pelajaran pelajaran paling suka apa? seni budaya tapi seni budaya aku sukanya kalau kayak gambar gitu loh oh kamu suka gambar? iya sebetulnya kalau semua pelajaran kalau materinya lagi seru iya iya kamu punya guru yang namanya busri enggak? ada kayaknya tapi dia aku juga ada lagi tapi dia ngajar 11-12 kayaknya ada-ada musik kan kamu tuh sering syuting kan? terus kamu memanage waktunya gimana tuh sama sekolah? aku biasanya kalau ada kegiatan atau bekerjaan biasanya aku Jumat satu minggu pulang sekolah kalau Jumat pulang sekolah dan kalau emang mendadak banget izin biasanya keburu misalnya hari Senin atau Rabu baru izin oke hadiah termahal yang pernah kamu dapet dari Kang Sule apa? PC paling komputer aku tuh bukan rumah? iya rumah ya? iya rumah berarti rumah? berbandingin PC emang PC kamu harginya berapa? waduh aduh lupa cuman maksudnya dari semua yang paling mahal dulu PC aku Rp70.000 kayaknya anjir wah dia baru nyamun segituan itu belum sama monitor, keyboard, mouse karena dulu mungkin aku oke banget nge-game aku ngeliat streamer-streamer gitu aku udah bilang ya ini kalau saya beliin aku bakal fokus live streaming dan sampai sekarang aku gak live streaming kamu kayak gitu sih kamu udah apa sih ayah kamu udah ngeluarin uang sampai 70 juta terus kamu kayak gitu ya enggak aku kamu gak boleh burus tau siap sih gak burus aku sempet live streaming ada duitnya cuman kayak maksudnya ya jadi lebih suka main game doang kamu pernah nipu ayah kamu apa lagi? aku nipu sih itu aku gak nipu aku ngomong aku ngomong kalau misalnya ya ini ada duit dari live streaming kayak gitu-gitu cuman kayak gitu mungkin ayah tuh yang gak suka karena aku sampai malam doang sih main game yauduh pokoknya ajarin aku main ML ya boleh berarti pulang dari sini aku latihan 24 jam biar jago dulu baru main kamu kan fans cewanya banyak ya? amin fans kamu paling tuamu berapa? hahaha kemarin ada ibu-ibu dateng kini bukan talk show dia ngasih ya dia gitu katanya mereka tuh penggemar gitu ngikut katanya mereka tuh penggemar ayah cuman karena ayah sulit untuk digapai jadi mereka kaku anaknya dululah aku kaget ah siapa ibu-ibu aku kira tuh calon-calon istrinya ayah banyak banget hahaha 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 fans kamu paling fanatik ada gak yang sampai nyamperin ke rumah? gak tau deh ada kayaknya yang nyamperin ke rumah ada aku diceritain sih jadi waktu itu katanya ada yang dateng ke rumah gitu rame-rame cuman karena akunya waktu itu aku kemana ya lupa aku jadi gak bisa ketemu tapi kalo misalnya kayak mengganggu enggak sih tapi mereka katanya gak ngeganggu cuman pingin ketemu doang aku punya fans dia tuh aku tuh gak ngerti kenapa dia tuh seobsesnya tuh sama aku tapi obsesnya tuh parah banget sampe pernah pas aku lagi ulang tahun dia sampe dateng ke rumah terus dia kayak sering ngasih sepatu terus itu ngasih panci panci? panci tapi dia gak ngeganggu kan? jujur agak mengganggu karena dia tuh pokoknya kayak apa? lebih kayak stalker gitu loh daripada fans oh iya itu mengganggu iya mengganggu tapi dia sekarang udah gak ganggu lagi terus kamu ladainnya gimana? kamu mau temuin apa? aku diemin aja sih diemin? yang handle kapal iya itu terakhir nih apa arti fans di dalam hidup kamu? wow ini banyak banget pasti karena kan fans yang selalu nge-support selalu ada gak bisa banget sering banget jawabnya iyalah oke makasih ya njan sama makasih juga dia mau dateng ke podcast aku makasih juga oh iya aku kemarin liat di tiktok di youtube yang waktu sama Kenzie katanya kamu suka banget sama Bunga iya nah sekarang aku mau aku bawain kamu Rose kena biar ngelengkapin nama kamu oh makasih sama-sama semoga senang senang banget pasti ya dia Gabby Rose bener yes iya gede 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 aku mau ngomong serius ya sama kamu apa? aku mau ngomong serius sama kamu tapi mau disini kalau boleh 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 yuk Terima kasih.